10, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kesekian kalinya kita bisa ketemu lagi dalam rangka mengikuti pembelajaran online Yaitu dalam kali ini kita akan bahas yaitu mengenai anabolisme Yaitu proses membentukan senyawa komplek dari senyawa sederhana Untuk itu silahkan dipersiapkan dirinya dengan baik Yaitu alat-alat tulisnya Mungkin juga alat perekam juga diperlukan Sehingga nanti ketika mengikuti pembelajaran kalian bisa nyaman Kalian bisa enak dalam mengikutinya Selamat mengikuti tayangan-tayangan berikut ini Untuk memupuk rasa kebangsaan kita Anak-anakku sekalian marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Untuk itu peserta didik silahkan dalam posisi duduk siap Silahkan dipersiapkan dalam posisi duduk siap Kemudian dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! Indonesia Raya Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima 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 menonton! Pada reaksi terang fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu fotofosporilasi non-siklik dan fotofosporilasi siklik. Fotofosporilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan fotofosporilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Kita mulai dengan fotofosporilasi non-siklik. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primet. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1 per 2 atom oksigen dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar tetap stabil. Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastokwinon, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat plastokwinon mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen yang ada di stroma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid, yang nantinya akan bergabung dengan ion hak hasil fotolisis menuju ATP sintase. Pada saat melewati ATP sintase, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP dan P sehingga dihasilkan ATP. Ketika fotosistem 1 terkena cahaya, elektron yang ada di P700 ini juga akan tereksitasi menuju akseptor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastosianin akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju ferredoxin untuk ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama dengan NADP plus dan ion H plus akan menjalani suatu reaksi, sehingga membentuk NADPH. Dengan demikian, jalur non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH. Keduanya akan digunakan dalam tahapan reaksi gelap. Selanjutnya, kita bahas tentang fotofosforilasi siklik. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fotofosforilasi siklik ini diawali ketika energi poton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron perredoxin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar. Artinya, elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Demikianlah materi tentang tahapan reaksi terang fotosintesis. Jadi, kamu sudah paham kan materi tentang reaksi terang ini? Selanjutnya, saya punya tantangan nih buat kamu. Reaksi terang kan memerlukan cahaya matahari. Lalu, jika tumbuhan kita letakkan di ruang gelap dan kita beri cahaya senter, apakah reaksi terang bisa tetap terjadi? Di video selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang reaksi gelap. Sampai jumpa! Halo kawan murid, kamu tahu nggak kenapa sih kita menghirup oksigen sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida? Untuk bisa menjawabnya, kamu harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Bagaimanakah proses reaksi gelap? Yuk kita cari tahu! Sebelum nonton video ini, kamu bisa menonton video tentang reaksi terang terlebih dahulu ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Kelvin. Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap, karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin dikarenakan karena penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin, dan reaksi-reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar, seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa? Karena seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga, reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal yang penting yang harus kita pahami adalah, gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3, yaitu gliseraldehin-3-phosphat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoin, reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3 CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosphat atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang mengkatalis tahap pertama ini adalah Rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan Sik Carbon Intermediate, yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP, membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseradehit 3 fosfat atau G3P, yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik, contohnya untuk membentuk lukosa, yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang respirasi gelap atau siklus Kelvin. Nah, jadi alasan kenapa kita butuh oksigen adalah karena pernapasan manusia termasuk ke dalam katabolisme yang memecah senyawa kompleks jadi lebih sederhana. Berarti dalam proses respirasi sel, kita butuh oksigen untuk membakar gula supaya menghasilkan energi. Sedangkan kalau fotosintesis masuknya ke anabolisme, yang membentuk senyawa sederhana jadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan butuh karbon dioksida, karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik, yaitu gula. Demikianlah materi tentang tahapan reaksi gelap fotosintesis. Selanjutnya, saya punya tantangan dibuat kamu. Jika satu kali siklus Kelvin menghasilkan satu buah G3P, berapa sih jumlah putaran siklus Kelvin yang dibutuhkan untuk menghasilkan tiga buah glukosa? Di video selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang jalur C3, C4, dan CAM. Untuk memahami adakah perbedaan fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM, ikuti tayangan berikut ini. Fotosintesis untuk menghasilkan energi dengan menggunakan sinar matahari. Tapi kamu tahu nggak sih? Ternyata tumbuhan memiliki variasi fotosintesis, sehingga dikenal dengan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM ini? Yuk kita cari tahu! Sebelum menonton video ini, kamu bisa menonton video tentang reaksi gelap terlebih dahulu ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Fotosintesis merupakan proses yang penting bagi tumbuhan. Kita semua udah tahu ya, kalau fotosintesis memerlukan bahan berupa CO2 dan H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil untuk menghasilkan gula dan oksigen. Nah, di video sebelumnya, kita juga udah bahas kalau fotosintesis terbagi menjadi dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis C3, C4, dan CAM ini memiliki bahan yang serupa, hanya berbeda pada beberapa langkah saja. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap, sedangkan reaksi terangnya memiliki proses yang serupa. Tumbuhan C3 Sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi ini merupakan tipe C3, dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan gedelai. Alasan kenapa disebut dengan C3, karena pada proses reaksi gelap atau siklus Kelvin, enzim Rubisco akan mengikat CO2 dan menggabungkannya dengan RUBP atau ribulosa bifosfat. Sehingga menghasilkan senyawa berkarbon 3 yang disebut dengan 3-fosfogliserat. Selanjutnya, 3-fosfogliserat atau molekul berkarbon 3 ini akan melanjutkan serangkaian reaksi siklus Kelvin untuk melepaskan glukosa. Sehingga, C3 merupakan singkatan dari karbon 3 yang merupakan produk pertama pada saat fiksasi karbon. Nah, gambar ini merupakan jalur tipe C3 yang kita kenal sebagai siklus Kelvin. Tipe C3 ini terjadinya di mesofia daun. Saat terjadi proses potosintesis, stomata pada daun akan membuka, sehingga CO2 dapat masuk, sedangkan oksigen akan keluar. Tapi pada saat kondisi panas, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan. Nah, sehingga CO2 tidak dapat masuk, dan konsentrasi CO2 di dalam jaringan perlahan akan berkurang dan oksigen akan meningkat. Hal ini memicu terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Jika dalam kondisi normal, enzim Rubisco ini akan mengikat CO2, dan akan menggabungkannya dengan RUBP untuk menghasilkan senyawa berkarbon 3, yaitu 3 fosfoglicerat. Tapi pada saat fotorespirasi, Rubisco ini justru akan mengikat oksigen, dan akan melanjutkan siklus Kelvin untuk menghasilkan senyawa berkarbon 2, yaitu 2 fosfoglicerat. Nah, 2 fosfoglicerat ini selanjutnya akan dipecah oleh organel peroxisom dan mitokondria untuk menghasilkan senyawa yaitu CO2. Walaupun CO2 yang dihasilkan dari fotorespirasi dapat digunakan untuk fotosintesis, investasi energi dan energi yang digunakan tidak sebanding, sehingga fotorespirasi merupakan proses yang sebenarnya kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Padi, kedelai, dan gandum merupakan tanaman pertanian yang juga dapat mengalami fotorespirasi. Peristiwa ini tentu saja akan menjadikan hasil pertanian menjadi kurang maksimal, karena tumbuhan menggunakan energi yang lebih untuk proses yang kurang diperlukan. Tumbuhan C4 Contoh tumbuhan yang masuk kategori C4 adalah jagung dan tebu. Kenapa disebut dengan C4? Karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan akan menggabungkannya dengan PEP, sehingga menjadi senyawa yang disebut dengan oksaloacetat yang memiliki karbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadinya di mesofil. Selanjutnya, oksaloacetat akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat, dan malat akan menuju ke seludang pembuluh untuk dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat akan kembali ke mesofil untuk menjadi PEP kembali, dan CO2 akan berada di seludang pembuluh. Seludang pembuluh merupakan bagian dari anatomi daun kerang, yang merupakan tipe dari tanaman C4. Nah, anatomi kerang ini memiliki kloroplas di dua tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan di seludang pembuluh, sehingga disebut dengan dimorphic. CO2 yang ada di seludang pembuluh akan melanjutkan reaksi siklus Kelvin, sehingga menghasilkan senyawa, contohnya glukosa. Hal yang harus diingat adalah C4 merupakan singkatan dari karbon 4, yang merupakan produk pertama pada saat piksasi karbon. Selain itu, yang perlu kita ingat juga, tipe C4 ini terjadinya di dua tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan di seludang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di seludang pembuluh selalu tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas, dengan intensitas matahari yang cukup tinggi. Tumbuhan CAM Kategori tumbuhan CAM adalah dari kelompok sukulen atau yang menyimpan air, contohnya seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas. CAM sendiri merupakan singkatan dari Krasulasean Acid Metabolism, karena proses ini pertama dijumpainya pada famili Krasulaseae. Pada tumbuhan CAM, stomata pada daun akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan, dan akan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2. Pada malam hari, CO2 akan ditangkap oleh enzim PEP karboksilase untuk digabungkan dengan PEP, sehingga menghasilkan oksaloacetat. Selanjutnya, oksaloacetat ini akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat, dan akan disimpan hingga pagi tiba. Pada saat pagi tiba, stomata akan menutup, malat akan dikonversi menjadi virupat dan CO2, kemudian CO2 akan menjalani siklus Kelvin untuk menghasilkan gula, dan virupat akan kembali dikonversi menjadi PEP lagi. Nah, hal yang harus diingat, tumbuhan CAM ini terjadinya di mesofil daun. Tumbuhan C4 dan CAM ini memiliki kemiripan, di mana CO2 tidak langsung memasuki siklus Kelvin, melainkan dikonversi terlebih dahulu menjadi senyawa lain. Bedanya, jalur C4 ini terjadinya pada tempat yang berbeda, yaitu pada mesofil dan seludang pembuluh. Sedangkan pada jalur CAM ini terjadinya pada waktu yang berbeda, yaitu pada pagi hari dan pada siang hari. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai C3, C4, dan CAM ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, demikianlah materi tentang tumbuhan C3, C4, dan CAM. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemosintesis. Tapi sebelumnya, saya punya tantangan dibuat kamu. Coba kamu cari tahu tentang tanaman wortel. Apakah wortel termasuk C3, C4, atau CAM? Dan bagaimana reaksi gelapnya? Contoh peristiwa anabolisme yang kedua adalah kemosintesis. Nah, untuk memahami tahapan reaksi kemosintesis, maka ikuti tayangan berikut ini. Hai, kawan murid. Taukah kamu bagaimana hewan-hewan di dasar laut dengan kedalaman 2.500 meter dapat hidup? Padahal di sana tidak terjangkau cahaya matahari dan sedikit sekali kandungan oksigennya lho. Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari sama-sama. Kamu masih ingat kan apa itu anabolisme dan fotosintesis? Fotosintesis merupakan salah satu proses anabolisme. Nah, bagi yang belum tahu, kamu bisa menonton video sebelumnya mengenai fotosintesis ya, supaya kamu lebih paham saat menonton video ini. Ternyata selain fotosintesis, ada juga lho proses anabolisme yang lain, yaitu kemosintesis. Di video ini, kita akan mempelajari tentang kemosintesis yang pembahasannya meliputi bakteri kemoautotroph dan contoh proses kemosintesis. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kemosintesis, sebaiknya kita pahami dulu apa sih kemosintesis itu? Secara etimologi, kata kemosintesis berasal dari dua kata, yaitu kemo yang berarti kimia dan sintesis yang berarti membuat. Jadi, kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrophic atau kemoautotroph. Organisme tersebut berupa bakteri yang tidak dapat berfotosintesis. Eh, tunggu dulu. Kalau gitu, berarti ada bakteri yang bisa berfotosintesis dong? Jawabannya, ya, ternyata ada. Contohnya, bakteri Rodopsiodomonas yang berpigmen kemerahan, Piospirilum yang berpigmen ungu kemerahan, dan Klorobium yang berpigmen hijau. Contoh bakteri-bakteri tersebut dapat melakukan fotosintesis sehingga disebut dengan bakteri autotroph. Nah, bakteri tersebut tidak melakukan kemosintesis karena senyawa organik didapatkan dari hasil fotosintesis. Selain itu, ada juga lho bakteri yang memperoleh makanan dari organisme lain, sehingga mereka dapat berperan sebagai pengurai, parasit, dan dapat bersimbiosis. Lalu, apa aja sih contoh bakteri yang bisa melakukan kemosintesis? Ya gitu cari tahu? Bakteri yang dapat melakukan kemosintesis disebut dengan bakteri kemoautotroph. Kemoautotroph berasal dari kata kemo yang artinya kimia, auto yang artinya sendiri, dan tropain yang artinya makanan. Jadi, bakteri kemoautotroph adalah bakteri yang dapat membuat makanan sendiri menggunakan energi kimia, dengan cara mengoksidasi suatu ion atau senyawa menjadi ion atau senyawa yang lain. Contoh spesies bakteri kemoautotroph yaitu bakteri besi, misalnya, Kladotrix dan Leptotrix, yang dapat mengoksidasi ion vero menjadi ion veri. Selain itu, ada juga bakteri belerang, misalnya, Theobacillus theoxidans, yang mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Ada pula bakteri nitrit, misalnya, Nitrosomonas dan Nitrosococcus, yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, ada juga bakteri nitrat, misalnya, Nitrobacter, yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Lalu, bagaimana sih kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri-bakteri tersebut? Yuk kita cari tahu! Kita akan membahas reaksi kimia yang dilakukan dalam proses kemosintesis pada keempat golongan bakteri, yaitu bakteri besi, bakteri nitrit, bakteri nitrat, dan bakteri sulfur. Pertama, yaitu bakteri besi. Salah satu bakteri besi yaitu bakteri Cladotrix. Bakteri ini dapat mengubah 4 senyawa siderit yang bereaksi dengan oksigen dan 6 molekul air menjadi 4 molekul besi 3 hidroksida, 4 karbon dioksida, dan energi. Kedua, yaitu bakteri nitrit. Bakteri nitrit misalnya, nitrosomonas atau nitrosococcus. Bakteri ini akan mengubah 2 senyawa amonia, dibantu dengan 3 molekul oksigen, menjadi 2 asam nitrit, 2 molekul air, dan menghasilkan energi. Ketiga, yaitu bakteri nitrat. Bakteri nitrat misalnya nitrobacter, yang akan mengubah 2 asam nitrit, dibantu oleh 1 molekul oksigen, menjadi 2 asam nitrat dan energi. Nah, contoh proses kemosintesis pada bakteri nitrit dan nitrat tadi, ternyata saling berkaitan lho. Pertama-tama, bakteri nitrit akan mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian, bakteri nitrat akan mengubah nitrit tersebut menjadi nitrat. Proses ini dinamakan dengan nitrifikasi. Jadi, nitrifikasi merupakan proses pengubahan amonia menjadi nitrat. Oke, kita lanjut ke contoh proses kemosintesis yang keempat, yaitu bakteri sulfur. Misalnya, thiobacillus thioksidans. Bakteri sulfur ini dapat mengubah 2 sulfur, 2 molekul air, dan 3 molekul oksigen, menjadi 2 senyawa asam sulfat, dan energi. Nah, setelah menyimak contoh beberapa proses kemosintesis barusan, jadi apa sih kemosintesis itu? Kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik oleh organisme chemoautotrophic atau chemoautotroph, berupa bakteri. Jika fotosintesis merupakan proses penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi cahaya, maka pada kemosintesis, energi yang digunakan adalah energi kimia, bukan energi cahaya. Energi kimia tersebut diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, sekarang sudah jelas kan apa itu kemosintesis? Kamu masih ingat kan pertanyaan ketika di awal tadi? Jadi, kenapa sih hewan-hewan di dasar laut yang dalam dapat mempertahankan hidup? Ternyata, hewan-hewan yang hidup di lautan dalam melakukan simbiosis dengan bakteri chemoautotroph. Hewan-hewan tersebut mengeluarkan senyawa anorganik seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida dan oksigen kelingkungan untuk bahan melakukan kemosintesis bagi bakteri. Kemudian, senyawa organik hasil kemosintesis digunakan oleh hewan-hewan tersebut untuk bahan makanan. Sebagai contoh, cacing jayan Bidworm yang hidup di dasar laut dalam. Nah, demikianlah penjelasan mengenai kemosintesis. Selanjutnya, saya punya tantangan dibuat kamu. Sekarang, kamu sudah tahu kan beberapa proses kemosintesis? Kemus, kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri ternyata bermanfaat juga bagi kehidupan makhluk hidup lain, salah satunya hewan yang hidup di lautan yang dalam. Nah, selanjutnya, coba kamu jelaskan apa sih peran kemosintesis sebagai tumbuhan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas kesemangatannya dalam mengikuti pembelajaran online pada pertemuan ketiga kali ini. Kamu nunggu dan apa yang sudah kita lakukan menjadi kebaikan kita bersama, terutama untuk anak-anakku sekalian bisa menerima materi dengan sebaik-baiknya. Dan berikut ini akan disampaikan link-link video yang harus kalian download pada pembelajaran kali ini serta penugasan yang harus kalian kerjakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun link video yang digunakan dalam pembelajaran ini dapat dikunjungi di Youtube dengan alamat 1. Apersepsi proses fotosintesis tumbuhan hijau animasi reaksi terang dan gelap alamatnya silakan bisa dilihat di situ 2. Bagaimana tahapan reaksi terang alamatnya bisa dilihat 3. Bagaimana tahapan reaksi gelap alamatnya bisa dilihat di situ 4. Apakah hubungan fotosintesis dengan reaksi terang dan reaksi gelap alamatnya bisa dilihat di situ 5. Adakah perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM alamatnya juga bisa dilihat di situ dan 6. Gimana sih bakteri melakukan kemosintesis alamatnya bisa dilihat di situ jadi kalian bisa unduh kemudian pelajari kembali sehingga pemahamanmu tentang anabolisme terutama tentang materi fotosintesis dan kemosintesis menjadi lebih baik 5. Tugas yang harus kalian kerjakan pada pertemuan ketiga setelah kamu mendapat penjelasan mengenai proses anabolisme lakukanlah pengisian LKPD4 tentang fotosintesis dan kemosintesis yang dapat diunduh dari LMS gelasmu masing-masing lalu isi dengan ditulis tangan sekali lagi ditulis tangan menggunakan bulpoint warna biru kemudian kirim ke alamat LMS gelasmu masing-masing sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan yaitu 1 minggu jangan sampai terlambat ya selamat menikmati